Halo sub, kembali lagi dengan saya, Jaga Pamukas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Manchester United diimbang West Brom, selalu jeluh pertanyakan konsistensi penggunaan VAR. Teknologi VAR kembali menjadi sasaran kritik dari manajer Manchester United, yakni oleh Gunnar Solgjer. Usaha anak asuhannya diimbangi oleh West Bromwich Albion pada lanjutan Liga Premier Inggris. Ia menuntut agar penafsiran soal pelanggaran jauh lebih konsisten lagi. Keluangan itu muncul merespon dugaan pelanggaran terhadap back Victor Lindelof pada ke-pertama West Bromwich Albion. Dari foto dan tayangan ulang, terlihat tangan pemain berpaspor Senegal itu melanggar Lindelof. Satu keputusan lain yang dinilai merugikan Manchester United adalah batalnya hadiah penalti dari sang wasit, yakni Crephausen. Dan gara-gara keputusan itu dianulir, Manchester United gagal meraih kemenangan atas West Bromwich Albion. Akhirnya si iblis merah kian tertinggal dari sang tetangga, yakni Manchester City. Digo Costa makin dekat bergabung dengan Palmeiras. Digo Costa makin dekat untuk bergabung dengan juara Copa Libertadores, yakni Palmeiras. Digo Costa saat ini sedang berada di Brazil untuk melakukan negosiasi dengan Palmeiras. Dikabarkan bahwa Palmeiras telah menawari Digo Costa kontrak 2 tahun dengan keci sebesar 2,6 juta posterling atas sekitar 50 miliar rupiah per tahunnya. Adapun jika menerima tawaran dari Palmeiras, Digo Costa akan bermain di Liga Brazil untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Digo Costa merupakan pemain kelahiran Lagarto Brazil, namun ia belum pernah bermain di kampung halamanya sejak pindah dari Akademi Klub asal Rio de Janeiro. Manchester United Incar Tiron Mix dari Alston Villa Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan memasukkan nama Tiron Mix ke dalam daftar back-injaran mereka pada musim panas nanti. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United berburu back tengah yang baru. Pelatih oleh Gunnar Solskjaer dilaporkan tidak puas dengan performa para back tengahnya yang tampil inkosisten pelakangan ini. Back-andalan RB Leipzig, Yani Dayot Upamecano, sempat lama dikaitkan dengan Manchester United. Namun kubu sitar merah kini sudah berpaling karena back asal Perancis tersebut akan pindah ke Bayern Munchen pada akhir musim nanti. Kini seperti yang dilahir dari ESPN, Manchester United Incar back-andalan milik Aston Villa yakni Tiron Mix. Mix memang tampil cukup impresif bersama Aston Villa. Musim ini saja, back berusia 27 tahun itu berperan besar membawa The Villains bersaing di papan atas kelas semen Liga Premier Inggris. Menurut laporan tersebut, Solskjaer melihat Mix sebagai partner potensial untuk Harry Maguire. Nama Tiron Mix akan menjadi alternatif lain jika musim panas nanti. United gagal mendapatkan dua palang pintu Real Madrid, Yani Sergio Ramos dan Rafael Varane. Messi samai rekor Xavi Hernandez jadi pemain Barcelona yang paling sering main di La Liga Sepanyol. Bintang Barcelona, Lionel Messi mencatatkan prestasi istimewa, kalah tampil memperkuat timnya dalam lanjutan La Liga Sepanyol kontra Deportivo Alaves. Messi kini tersatat menyamai rekor ex-rekan timnya yakni Xavi Hernandez. Sebagai pemain Barcelona dengan penampilan terbanyak di pintas La Liga Sepanyol tepatnya dengan 505 pertandingan. Messi kini berada di urutan ke-8 dalam daftar pemain dengan jumlah penampilan terbanyak Barcelona di seluruh kompetisi yang dibuncaki oleh Xavi Hernandez dengan rehan 767 laga. Liverpool kalah lagi, Jarkun Klopp makin dekat dengan pemocatan. Jarkun Klopp dikabarkan semakin dekat dengan pemocatan usai Liverpool, lagi-lagi mengalami kekalahan dalam lagi lanjutan Liga Premier Inggris pekan ke-24. Situasi ini merupakan kondisi yang sulit untuk Jarkun Klopp. Berhasil membawa Liverpool menjadi kampion Liga Champions 2018-2019 dan gelar Liga Inggris pada tahun 2019-2020. Maestro taktik asal Jerman itu nyatanya tersiok-siok dalam gelaran Liga Inggris di musim kali ini. Catatan buruk tersebut membuat ancaman pemocatan pada dirinya semakin lama semakin mendekat dan bisa menjadi sebuah kenyataan. Ancaman pemocatan tersebut di prediksi semakin mendekat. Andi kata Jarkun Klopp tidak segera menemukan titik balik untuk kembali membawa Liverpool menjadi squad yang pernah ditakuti lagi. Real Madrid cari pengganti untuk Sergio Ramos Manajemen Real Madrid sudah mulai menyiapkan pengganti untuk Sergio Ramos. Los Blancos dilaporkan akan mencoba untuk mendatangkan Emerick Laporte dari Manchester City. Dan menurut laporan terbaru, pihak Real Madrid sudah lama mendembakkan Emerick Laporte. Sangbeck tampil apik bersama Atletico Bilbao sebelum ia pindah ke Manchester City di tahun 2018 yang lalu. Sangbeck dinilai punya kemampuan di atas rata-rata dan paham medan sepak bola Spanyol. Sehingga ia dinilai bakal menjadi pengganti yang sempurna untuk Sergio Ramos. Menurut laporan tersebut, ada kans yang cukup besar bagi Real Madrid untuk mendapatkan Emerick Laporte. Sangbeck saat ini mulai tersisi di sekuat Manchester City. Ia kalah saing dengan Rubien Dias dan Jonsters yang performanya sangat konsisten sejak awal musim kemarin. Jika Real Madrid berani menjamin jam permain untuk Sangbeck, Laporte diberitakan siap kembali terbang ke Spanyol. Real Madrid harus keluar uang banyak untuk mendapatkan Emerick Laporte. Sangbeck kabarnya akan dibantrol kisaran angka 65 juta euro. Liverpool incar gelandang asal Jerman untuk gantikan Jorginowicz Naldum. Meski bursa transfer musim dingin baru berakhir dua pekan yang lalu, namun Liverpool sudah mulai mencari bidikan sejumlah nama untuk didatangkan musim panas nanti. Dilansir dari Giger, nama terbaru yang menjadi incaran Jorgen Klub adalah Voria Nehus, bintang andalan dari Borussia Mönchengladbach. Nehus memang tampil gembilan bersama Gladbach di musim kali ini. Pemain berusia 23 tahun itu tak tergantikan di lini tengah dengan catatan 28 penampilan di semua kompetisi. Ia pun terbilang cukup tajam dengan torian 6 gol dan 6 asisnya. Klubu Liverpool menilai Nehus bisa menjadi pengganti yang sempurna untuk Jorginowicz Naldum. Seperti diketahui, gelandang asal Belanda itu kontraknya akan habis di akhir musim ini dan hingga sampai saat ini masih gagal menyepakati perpanjangan kontrak. Meski berposisi natural sebagai gelandang bertahan, namun Nehus juga piawai berperan sebagai gelandang tengah. Dengan usianya yang baru menginjak 23 tahun, Nehus bisa menjadi aset yang berharga untuk The Reds nantinya. Apalagi, meski masih terkat kontrak hingga Juni 2024 mendatang, ia punya klausul tebus yang tidak terlalu mahal, yaitu sekitar 40 juta euro saja, atau sekitar 678 miliar rupiah yang akan aktif pada musim panas nanti. Gerard Piguet telah sembuh dari cedera. Barcelona mendapatkan kabar bagus soal Gerard Piguet. Bek andalan Belogorana itu, kabarnya mungkin bisa tampil saat melawan PSG pada tengah pekan besok. Piguet harus absen sejak November yang lalu, ketika ia mendapatkan cedera usai berduel dengan penyerang atlet Go Madrid, yakni Anggol Korea. Sepanjang pekan kemarin, kondisi kebukuran Piguet semakin menunjukkan tanda-tanda yang membaik. Ia pun sempat berlatih terpisah pada Kamis dan Jumat kemarin. Kini, seperti yang dilansir oleh Marka, Piguet sudah bisa mengikuti sesi latihan penuh bersama rekan-rekannya pada minggu kemarin. Itu artinya, Piguet kemungkinan bakal bisa masuk tim Barcelona kalah menjamu PSG di game Yunanti. Pada laga leg pertama, Bapak 16 besar Liga Champions pada Rabu 17 Februari mendatang. Juventus bersiasat bajak bintang milik Inter Milan Juventus dikabarkan tertarik untuk membacak bintang Inter Milan sebagai bagian dari strategi yang akan mereka lakukan. Pemain Inter Milan yang menjadi target buruan untuk dibacak Juventus adalah Nicolo Barilla. Barilla terdapat di buku kiri merupakan salah satu gelandang terbaik seri A di musim kali ini. Laporan dari jurnalis kenamaan Italia, yakni Maurizio Pitoci, menyebutkan jika Juventus tengah mencari sosok cenderal di lini tengah yang baru dan kemungkinan besar akan mencoba membacak Nicolo Barilla dari Inter Milan di musim panas nanti. Selain bisa membuat lini tengah mereka menjadi semakin solid, kedatangan Barilla akan menjadikan Inter Milan semakin bintang. Hal tersebut tentunya diinginkan oleh sinyunya tua, mengingat Nirasuri merupakan salah satu rival terberat mereka di seri A Italia dalam beberapa musim terakhir ini. Strategi menggebosi Inter Milan dengan membacak Barilla ini bisa membuat Nirasuri diharapkan gagal bersaing dalam perebutan gelar Scudetto di musim-musim mendatang. Kontrak Barilla sendiri baru akan habis pada tahun 2024 mendatang. Dan Inter Milan kemungkinan besar bakal meminta bandrol selangit pada Juventus, mengingat mereka akan melepas salah satu talenta terbaiknya ke klub rival seri A Italia tersebut. Sudah dipecat, Frank Lampard ternyata masih terima geji dari Chelsea. Sebuah informasi menarik datang dari Chelsea. Manajemen The Blues dilaporkan masih membayar gaji Frank Lampard hingga saat ini. Menurut laporan tersebut, manajemen Chelsea masih aktif membayar gaji bagi Frank Lampard hingga hari ini. The Blues harus menetorkan uang sebesar 75 ribu pound sering perbekannya ke rekening Frank Lampard. Langkah ini diambil Chelsea sebagai bagian dari klausul kontrak Frank Lampard, dimana Chelsea harus tetap membayar sisa gaji sang pelatih jika ia dipecat. Dan itu adalah berita pula kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kutat tentang berita pula. Dan akhir kata, What's up?